Hebat, cepat, tajam dalam mencetak bol, sederhana, dicintai rakyat Senegal, dan menjadi inspirasi banyak pecinta sepak bola. Dia adalah Sadio Mane. Sebelum menjadi pemain sukses seperti saat ini, Sadio Mane hanyalah bocah yang hidup dari daerah dan keluarga yang sangat miskin. Tekad, kuat, dan dedikasinya terhadap sepak bola telah membawanya meraih kesuksesan dan menginspirasi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Berikut skor Iden akan mencoba merangkum kisah inspiratif talenta keturunan Senegal yang mungkin akan menginspirasi hidup Anda. Berikut skor Iden berangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Terlahir dan dibesarkan sepenuhnya di Bambali, sebuah daerah yang jauh dari pusat dan hingar-bingar perkotaan. Sadio Mane tumbuh dan dibesarkan dari keluarga religius dengan tingkat perekonomian yang sangat-sangat rendah. Sejak kecil Sadio Mane harus merasakan pedihnya hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua orang tuanya yang kurang mampu memenuhi kebutuhan Mane dan saudara-saudaranya terpaksa membuat Mane harus tinggal bersama pamannya. Sejak kecil Mane harus membantu pamannya berkebun di ladang untuk menyambung hidup dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan bocil-bocil zaman sekarang yang dimanjakan oleh berbagai gadget canggih dan mainan mewah. Mane kecil justru harus memperkuat tulang punggungnya untuk dapat bekerja dan membantu kedua orang tuanya. Boroboro memiliki gadget untuk main tiktok. Sekedar mainan lato-lato pun Sadio Mane belum pernah merasakannya. Selain rutin menghabiskan waktu dengan bekerja di ladang bersama sang paman, Sadio Mane selalu mengisi waktu sengangnya dengan bermain bola. Sejak bocil Mane memang sangat amat mencintai permainan sepak bola. Setiap pagi dan sore hari, ia akan pergi bermain bola bersama teman-temannya di jalanan. Berbekal gawang sandal dan kaki nyeker, Sadio Mane bermain penuh kegembiraan bersama teman-temannya yang tidak akan pernah dirasakan oleh bocil FF hari ini. Sejak saya kecil, saya ingat selalu bersama bola. Saya akan melihat anak-anak bermain bola di jalanan dan akan bergabung bersamanya. Begitulah saya akan memulainya. Ungkap Sadio Mane. Terlahir dari daerah dan keluarga yang sangat miskin, anak-anak di Bambali memiliki tingkat pendidikan yang sangat amat rendah. Bahkan akibat himpitan ekonomi yang sulit, mereka cenderung tidak memprioritaskan pentingnya pendidikan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan keluarga Mane yang sangat berharap agar Mane dapat menempuh pendidikan yang layak serta berharap agar Mane menjadi seorang guru. Namun keinginan orang tuanya bertentangan dengan harapan Mane yang ingin menapaki karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Kegemarannya dalam bermain sepak bola membuatnya bertekad bahwa Mane dapat merubah nasib dan mengangkat derajat keluarganya melalui sepak bola. Tekadnya yang begitu tinggi membuat Mane semakin serius dalam bermain bola. Bahkan Mane semakin termotivasi untuk menjadi pesepak bola saat timnas Senegal berhasil mencapai perempat final dalam gelaran Piala Dunia 2002. Tidak hanya itu, Mane dan teman-temannya mulai serius mengadakan turnamen kecil-kecilan yang ada di desanya. Setelah Piala Dunia, saya dan teman-teman saya mulai mengadakan turnamen di desa kami. Saya menjadi semakin bertekad untuk menjadi yang terbaik dan memenangkan setiap pertandingan. Semua orang akan mengatakan kepada saya bahwa saya adalah yang terbaik di desa. Namun keluarga saya tidak berlatar belakang dari pesepak bola. Mereka besar pada agama dan menginginkan hal yang berbeda untuk saya. Beratnya ujian hidup kembali harus Mane rasakan saat di usianya yang baru menginjak 7 tahun. Sadio Mane harus kehilangan sosok sang ayah. Ayahnya meninggal akibat sakit perut yang dideritanya. Impitan ekonomi serta keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada di daerahnya membuat ayahnya tidak mendapatkan penanganan medis yang layak hingga akhirnya meninggal dunia. Namun kejadian tersebut justru semakin membuat iman Mane kuat. Dibesarkan dari keluarga yang religius, Mane semakin yakin bahwa ujian yang ia jalani adalah tahap untuk dirinya menuju level kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, panas, hujan angin, badai petir, lambat laun telah membuat mental dan keterampilan Sadio Mane dalam mengolasi kulit bundar semakin di atas rata-rata pemain di desanya. Mane menjadi sosok superstar yang namanya begitu terkenal di kalangan bapak-bapak dan bocah penggemar sepak bola yang ada di sana. Hingga suatu ketika, tekad dan keinginan kuat yang Mane tunjukkan membuat paman dan keluarganya akhirnya mendukung ambisi Mane untuk menjadi pesepak bola profesional. Ketika mereka menyadari bahwa di kepala dan hati saya hanya ada sepak bola, saya mulai meyakinkan mereka, terutama paman saya, untuk membiarkan saya pergi dari desa ke kota setempat untuk belajar lebih banyak sebelum pergi ke ibu kota negara saya, Dakar. Pada awalnya mereka tidak pernah menerimanya, namun semakin mereka melihat betapa saya menginginkannya dan tidak ada yang lain, mereka membantu saya. Ungkap Sadio Mane Paman dan orang tuanya akhirnya menjual semua tanaman hasil pertanian mereka untuk mengumpulkan uang, tidak hanya pamannya. Bahkan orang-orang di desanya yang menyadari potensi Mane bekerja sama untuk memastikan Mane memiliki kesempatan terbaik untuk mengejar ambisinya. Paman saya adalah bantuan terbesar saya, namun bukan satu-satunya. Hampir semua orang di desa saya menyumbangkan uangnya untuk saya. Singkat cerita, Mane akhirnya pergi ke kota Dakar dengan harapan menemukan klub sepak bola di kota tersebut. Berbekal uang saku yang dibekali serta beberapa pakaian sederhana, Mane menyusuri pinggiran kota Dakar tanpa Google Map dan tanpa tahu di mana klub sepak bola terbaik yang ada di sana. Ketika saya pindah ke pinggiran kota Dakar, saya pergi untuk tinggal bersama keluarga yang bahkan tidak saya kenal. Saya harus menawarkan beberapa uang dan menjelaskan maksud dan tujuan saya sebelum mereka mengizinkan saya masuk. Keesokan harinya, Mane melihat sekumpulan anak laki-laki sedang melakukan uji coba untuk masuk ke dalam tim lokal di kota itu. Tanpa pikir panjang, Mane kemudian ikut bergabung dengan mereka. Berbekal sepatu robek serta celana pendek yang bahkan bukan diperuntukkan untuk aktivitas olahraga, Mane sontak mendapatkan tatapan sinis dari para penguji. Seolah-olah ia berada di tempat yang salah. Seorang pria yang lebih tua menatap saya seolah-olah saya berada di tempat yang salah. Dia bertanya kepada saya, Apakah Anda di sini untuk ujian? Saya bilang, Tentu. Dengan sepatu itu? Dia menatap saya dengan sinis. Bagaimana kamu bisa bermain dengan benda itu? Sepatu itu buruk, sangat buruk, robek dan tua. Lalu ia bertanya lagi, Dan dengan celana ini? Kamu bahkan tidak memiliki celana sepak bola yang layak. Mane kemudian menjawab, Saya datang dengan pakaian dan sepatu terbaik yang saya miliki. Saya hanya ingin bermain untuk menunjukkan diri saya. Ungkap Sadio Mane. Namun saat Mane mendapatkan bola, Semuanya dibuat terkejut atas kemampuan yang Mane miliki. Kelincahan, kecepatan, akselerasi, Serta visi bermain yang Mane miliki, Tak ayal menampar keras mulut penguji yang meremehkannya. Saat saya di lapangan, Anda bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia mendatangi saya dan berkata, Saya akan langsung memilihmu. Kamu akan bermain di tim saya. Setelah uji coba itu, Saya berhasil masuk ke Akademi Tim Lokal Generation Food. Bermain untuk Tim Lokal Generation Food, Mane berhasil menorehkan pencapaian mentereng Dengan berhasil membukukan 131 gol Hanya dalam kurun waktu 2 musim. Berkat, tekat kuat, etos kerja, Serta semangat pantang menyerah yang tinggi, Jalan Mane untuk mencapai ambisinya menjadi pemain bola profesional, Lambat laun mulai terbuka. Suatu hari tim pencari bakat dari Perancis Datang ke Senegal dengan tujuan mengunjungi sudut dan celah dakar Untuk mencari beberapa pemain terpilih Di antara pesepak bola termiskin dan paling berbakat. Saat melihat Sadio Mane, Semua mata dibuat terkejut Atas kualitas Mane mengolasi kulit mundari yang sangat luar biasa. Mane berhasil membuat para pencari bakat yakin Bahwa Mane adalah yang terbaik. Dan disinilah awal perjalanan baru yang akan mengubah takdir bocah Bambali itu. Mane akhirnya terbang ke Perancis dan bergabung dengan klub Metz. Pergi dan memulai petualangannya yang baru di Perancis, Mane justru tidak memberitahu sang ibu Bahwa dia pergi meninggalkan Senegal dan akan memulai karirnya di Perancis. Mane berencana memberikan kejutan besar. Jadi Mane yang saat itu berusia 19 tahun memutuskan untuk merahasiakan kepindahannya ke klub Metz. Saya hanya memberitahu paman saya, bahkan ibu saya, dia tidak tahu. Keesokan harinya setelah saya tiba di Perancis, Saya pergi dengan beberapa teman saya yang sudah ada di Metz untuk membeli beberapa kartu. Saya kemudian menelponnya dan berkata, Halo Mama, saya di Perancis. Dia berkata, Perancis mana? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia sangat kagum. Itu gila. Sekali lagi dia sangat terkejut. Dan dia menelpon saya setiap hari menanyakan apakah ini benar-benar terjadi. Dia masih tidak percaya sampai saya menyuruhnya menonton saya di TV. Dia akhirnya melakukannya dan melihat mimpi saya menjadi kenyataan. Memulai karirnya di Perancis, Mane mengalami awal yang sangat sulit. Terutama budaya dan cuacanya yang sangat jauh berbeda. Tidak hanya itu, Ia juga merasakan kerinduan yang teramat mendalam pada desa kelahirannya, Kembali. Namun tidak ada keraguan pada diri Mane. Baginya, Untuk mencapai ambisi yang besar, Ia harus bekerja keras dan berkorban untuk itu semua. Mane kemudian bersinar bersama Metz. Meskipun tidak mencetak banyak gol, Namun pengaruhnya di dalam mengobrak abrik pertahanan lawan Tidak dapat diragukan lagi. Penampilan apiknya bersama Metz telah membawa namanya memperkuat timnas Senegal di ajang Olimpiade 2012. Jalan Mane kini semakin terbuka. Kemampuannya dalam mengolasi kulit bundar semakin membuat namanya diperhitungkan oleh klub-klub besar. Tidak hanya itu, Berkat tekat kuat dan dedikasinya terhadap sepak bola. Secara signifikan, Mane kini mampu memperbaiki perekonomian keluarganya. Visi bermain yang luar biasa yang dimiliki Mane akhirnya membuat tim Austria Red Bull Salzburg tertarik mendatangkan talenta terbaik keturunan Senegal itu. Mane akhirnya hengkang menuju Red Bull Arena. Meski di awal musim Mane harus beradaptasi dengan budaya dan lingkungan di Austria, namun Mane mampu berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain yang perannya tidak tergantikan. Dedikasinya pada sepak bola semakin membuat Mane berkembang dan mencapai level tertingginya dalam sepak bola. Selama bermain untuk Red Bull Salzburg, Mane berhasil membukukan 42 gol dalam 80 laga yang ia lakoni. Penampilannya yang impresif bersama Red Bull Salzburg telah membuat namanya menjadi target beberapa klub besar. Beberapa klub yang mencoba melakukan negosiasi adalah klub Borussia Dortmund dan Southampton. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 1 September 2014, Mane memulai petualangannya yang baru ke tanah Britania. Mane bergabung dengan Southampton dengan mahar 11,8 juta euro atau setara 190 miliar. Bergabung dengan klub berjuluk The Saints, Sadio Mane sempat diragukan dan mengalami kesulitan. Terlebih, Mane mendapatkan diskriminasi dari rekan-rekan satu timnya yang tidak ingin mengoper bola kepadanya. Hal ini pernah disampaikan oleh rekan satu timnya di Southampton, Victor Wanyama. Dalam wawancaranya dengan media Kenya, Wanyama mengatakan bahwa para pemain Southampton tidak ingin mengoper bola kepada Mane. Lantas Mane membuat kesepakatan bersama Wanyama. Mane ingin Wanyama mengoper bola setiap ia memiliki kesempatan. Kami seperti satu keluarga di bawah asuhan Manuel Pochettino. Saya dan Mane sudah seperti keluarga sendiri. Pada suatu waktu, Mane mendekati saya dan berkata, Mane akhirnya mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Dua musim bermain untuk The Saints, Mane berhasil menorehkan 25 gol dan 14 asis. Tidak hanya itu, Mane semakin bersinar bersama Southampton setelah berhasil mencetak rekor hat-trick tercepat di Liga Inggris hanya dalam kurun waktu 176 detik saat menghadapi Asen Villa. Penampilan apiknya bersama Southampton membuat juru taktik The Reds tertarik untuk mendapatkan tanda tangan talenta keturunan Senegal itu. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tahun 2016, Mane akhirnya berhasil diboyong ke public Anfield dengan biaya transfer mencapai 34 juta ponseling atau setara dengan 598 miliar rupiah. Bermain untuk The Reds, Mane berhasil tampil impresif dan menjadi squad utama yang tidak tergantikan. Bersama Salah dan Firmino, Mane semakin tak terhentikan dan menjadi lini depan Liverpool berjuluk trio Firmansah yang amat ditakuti lawan dan menjadi ikon yang tidak dapat terpisahkan dari klub bernama Liverpool. Selama bermain untuk Liverpool, Mane berhasil meraih Trophy Liga Champions musim 2018-2019, Trophy Liga Inggris musim 2019-2020, UEFA Super Cup dan Piala Dunia Antarklub musim 2019. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Mane berhasil menorehkan 120 gol dari 269 pertandingan di semua ajang kompetisi. Dedikasinya pada dunia sepak bola telah membawa nama Mane sukses dan bersinar di kancah sepak bola dunia. Bocah Bambali yang dulu hidup penuh keterbatasan, kini mampu meraih dan mewujudkan ambisi terbesarnya, serta mengangkat derajat keluarganya menuju perekonomian yang lebih baik. Sukses di tanah Britania, Mane hampir mendapatkan segalanya. Gaji fantastis dan popularitas justru tidak lantas membuat Mane berbangga diri. Dia tetap tampil sederhana dan benar-benar tidak melupakan dari mana dia berasal. Saat pesepak bola lain memanjakan dirinya dengan mengoleksi puluhan mobil canggih, jam tangan miliaran, dan fasilitas mewah lainnya, Mane justru lebih memilih pergi ke desanya di Bambali dan memanfaatkan kekayaannya untuk aksi kemanusiaan di tempat kelahirannya itu. Bahkan Mane rela merogoh uang puluhan miliar untuk kemajuan di tempat kelahirannya. Di sana Mane membangun sekolah, rumah sakit, masjid, dan berbagai infrastruktur umum yang dibutuhkan oleh masyarakat di desanya. Pedihnya pengalaman hidup yang Mane alami saat masih bocah, membuatnya merasakan kepedihan saudara-saudaranya yang hidup di sana. Tidak hanya infrastruktur, Mane kabarnya kerap memberi bantuan berupa uang untuk ratusan keluarga-keluarga miskin di kampungnya itu. Sumbang sinya yang kerap terlibat dalam aksi kemanusiaan, membuat Mane mendapatkan penghargaan Socrates Award sebagai pesepak bola yang aktif di bidang kemanusiaan dan sosial di dunia. Sukses bersama Liverpool, Mane akhirnya merajut petulangan barunya di tanah Bundesliga setelah pihak Liverpool sepakat untuk melepas Mane dengan biaya transfer mencapai 41 juta euro atau setelah 636 miliar rupiah menuju klub raksasa Jerman, Bayer München. Sejak video ini dibuat, Mane masih aktif bermain bersama klub Bayer München dan menjadi motor utama raksasa Bundesliga itu. Melalui Sadio Mane, kita dapat belajar bahwa kemiskinan dan keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar ambisi terbesar dalam hidup. Mane yang hidup dari desa yang sangat miskin, Mane yang dulu hanya berbekal celana usang dan sepatu robek, mampu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil selama kita mau bekerja keras. Akhir kata saya pamit undur diri, untuk Scorers tetap jaga kesehatan, hindari kasbon dan pasang slot, karena itu akan merusak hidup Anda. See you Scorers! Terima kasih telah menonton!